bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du kali ini kita akan diskusi bersama tema mengenai ad-darsul khamis pelajaran kelima dari kitab berusul lughal arabia al-juz'ul awal al-juz'ul awal ad-darsul khamis disini ada beberapa dialog antara Saib dan kawan-kawannya Yasir kemudian Ali kita akan diskusikan terkait dengan kosa kata pola kalimat dan perubahan yang terjadi dengan pola yang ada saya akan bacakan ad-darsul khamis ad-darsul khamis ad-darsul khamis Sa'id ad-darsul khamis ad-darsul khamis ad-darsul khamis ad-darsul khamis Sa'id hal-darsul khamis ad-darsul khamis ad-darsul khamis tidak begitu jelas tapi kira-kira ini adalah pulpen yang disini baik untuk latihan membaca silahkan di pause videonya dan anda berlatih membaca meskipun tidak semua kata ada barisnya tapi minimal anda sudah bisa mendengar bacaan saya tadi fokus kita pada kali ini adalah bentuk dari pola mudof mudof ilaihi saya akan tulis disini mudof wa mudofun ilaihi ini juga adalah salah satu bentuk dimana kata akan berubah baris menjadi berbaris bawah mudof adalah kata pertama yang digandengkan kepada kedua kata kedua dan sebagai konsekuensi kata yang kedua itu harus berbaris bawah yang pertama disebut mudof sedangkan yang kedua yang kedua disebut mudofun ilaihi dan biasanya pola ini kita temukan pada kata-kata atau kumpulan kata benda dengan istilah isim makan seperti kata keterangan tempat seperti di depan amama kemudian kebalikannya khalfa dan seterusnya fauqa tahta janiba bayna dan seterusnya baik nanti akan kita temukan beberapa model dan bentuk dari pola mutofun mutofun ilaihi saya akan hapus beberapa yang saya tulis tadi ini tidak ada penghapusnya baik tamrin atau tamarin bentuk jama'nya tamarin latihan 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 pertama ajib anil as'ilatil atiyah ajib anil as'ilatil atiyah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ayina kitabu muhammad ayina kitabu muhammad anda bisa melihat kembali dialog yang sudah kita diskusikan ayina kitabu muhammad lihat apa kata sa'id akitabu muhammadin hada yasir kemudian yasir menjawab la hada kitabu hamid sa'id bertanya lagi ayina kitabu muhammad yasir menjawab huwa alal maktabi ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan pertama ayina kitabu muhammad jawabnya adalah huwa alal maktabi kita tulis saja disini ayina kitabu muhammad jawabnya adalah huwa kitab tersebut buku tersebut alal maktabi al-hunaka kalau mau di lebih lengkap lagi dimana bukunya muhammad dimana buku muhammad buku muhammad dia adalah huwa buku muhammad alal maktabi di atas di atas meja hunaka disini maksudnya kemudian rokom islin nomor dua ayina kitabu ammar ayina kitabu ammar sebelumnya disini ada disebutkan ayina daftaru muhammad ayina daftaru ammar meskipun beda kosa katanya menggunakan satu menggunakan daftar satu menggunakan kitab tapi kurang lebih artinya sama ayina daftaru ammar ketika sa'id bertanya yasir menjawab huwa alal maktabi huwa alal maktabi almudarris berarti jawaban dari nomor dua ayina kitabu ammar kita jawab huwa ala maktabi almudarrisi maktabi almudarrisi huwa ala maktabi almudarris jadi bukunya ammar di atas meja bapak guru kemudian rakam salasah nomor tiga ayina haqibatul mudarris ayina haqibatul mudarris disini kita temukan kata-kata haqibah ayina haqibatul mudarris pada dialog ini kita temukan pertanyaan yang sama di latihan jadi jawabannya adalah ayina haqibatul mudarris jawabannya adalah hiya tahtal maktabi kita tulis hiya kata ganti untuk bentuk mu'annas karena dia mu'annas kata benda tak berakal tapi ada tak marbutoh di akhirnya itu salah satu ciri yang nyata dari kata benda tak berakal yang masuk kategori mu'annas jadi jawabannya adalah hiya tahta buku itu di atas di bawah meja maktabi kita lanjut ke halaman berikut pola persenyaan yang berbeda adhif al kalimatal ula ila saniya tambahkan kata pertama ke kata kedua tambahkan kata pertama al kalimatal ula ila saniya tiga kata kedua bagaimana bentuknya perhatikan contoh kata kitabun ada kitab muhammad kata muhammad saat dibentuk mubab-mubab ilaihi menjadi kitabu muhammad ini menunjukkan makna kepemilikan dalam mubab-mubab ilaihi ada makna kepemilikan dimana kata pertama disandarkan kepada kata kedua kemudian kata maktabu atau maktabun misalnya al-mudar risu menjadi maktabun mudar risi nah sebagai konsekuensi dari penyatuan dua kata ini menjadi satu makna tersendiri maka kata pertama yang tadinya kitabun atau maktabun itu pada aslinya adalah bertanwin itu tanwinnya dihilangkan menjadi terbaca kitabu saja disini kitabun muhammadun disini menjadi kitabu lalu kata yang kedua yang kita sebut dengan kata tertentu atau ma'rifah itu menjadi mudaf ilaihi dan sebagai konsekuensinya adalah dia berbaris bawah muhammadun yang tadi muhammadun menjadi muhammadun kitabu muhammadun maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi baik sangat mudah sekali pertama adalah membuang tanwin dari kata suku kata pertama lalu yang kedua jika jika tidak ada aliflam maka tinggal diganti dengan baris bawah jika bertanwin tetap ada tanwin jika tidak ada tanwin atau ada aliflam maka hanya ada satu baris kasrah jawabannya adalah jawabannya adalah al-baytu menjadi miftahul bayti saja kata pertama adalah mudab mudab kata kedua mudabun ilaihi disini kata miftah sebagai mudab dan al-bayt mudabun ilaihi itu sebuah istilah dimana pada pola ini menunjukkan makna kepemilikan alamu hamid berarti kulpennya hamid miftahul bayti berarti kuncinya rumah kunci rumah silahkan dibikin sendiri tidak ada penambahan huruf atau kata apapun kecuali kata pertama yang digandengkan kata kedua tanwinnya hilang kemudian kata yang kedua itu berbaris bawah jika barisnya satu tetap satu jika barisnya dua maka tetap barisnya dua seperti kolamun disini yang pertama kolamun hamidun jadi kolamu hamidin silahkan dilanjutkan sendiri pada kata baitun abbasun kemudian dukanun tajirun dan seterusnya saya akan langsung ke latihan ketiga ikra' waktu ma'adabti awa khiril kalimati baca dan tulislah ini pelajaran menulis atau latihan menulis mengingat kembali sambil mengingat kembali makna setiap kalimat dan membaris bawah memberi harokat pada akhir setiap kata terakhir kata kedua ikra' bacalah waktu tulis dengan ma'adabti awa khiril kalimat baris ditulis kemudian dibariskan akhirnya babul madrasati babul madrasati kemudian ini artinya babul madrasati madrasati berarti pintu berbang madrasah himarul rajuli himar keledai arrajul laki-laki himarul rajuli berarti keledainya si laki-laki itu himaru arrajuli baytun hamidun jadi baytu hamidin kemudian yang berikutnya sayyaratul mudiri kata kedua mindilu amarin sapu tangannya amarin ismut talibi nama mahasiswa atau siswa baytullahi baytullahi artinya rumah Allah itu kaabah fi kitabil lahi disini ada contoh yang berbeda sedikit sebelumnya ada kata fi yang dimana kata fi adalah huruf jar kitabi berarti dibaca majrur juga karena sebelumnya ada kitabi lalu kata-kata kitab ini digandengkan maksudnya dimubi ilbafahkan ke kata lafaz Allah maka akan terbaca fi kitabi kenapa kitabi karena sebelumnya ada fa fi ya huruf fi kitabilahi lafaz Allah juga berbalik berbaris bawah karena dia mutap mutap nah berikutnya pola dengan pola yang sama kalimat dengan pola yang sama ada huruf jar min baik berarti kata-kata baik dibaca min baik il mudari ini majrur berbaris bawah karena min lalu yang kalimat ketiga al mudaris menjadi berbaris bawah karena dia menjadi mutap untuk lagi ala huruf jar juga maka kata berikutnya menjadi berbaris bawah ala maktabil mudiri ala maktabil mudiri baik saya kira jelas dan mudah hanya butuh latihan dan memahami kosa kata latihan keempat latihan latihan keempat ini ada banyak nomornya latihan membaca jadi ikhra' latihan membaca dan nanti bisa ditulis sendiri di buku latihan saya akan bacakan agak cepat bila ingin diulang nanti videonya di pause ikhra' bacalah aina baytul mudarrisi huwa ba'idun al-qur'an kitab kitab allahi al-qur'an kitab allahi yang ketiga al-ka'batu baytullahi walayang zaman kemudian rakam ar-ba'ah muhammadun sallallahu alaihissalam rasulullahi rakam khumsah nomor lima kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri tiga kalimat terakhir itu menjadi fokus kita min ghurfatil mudiri hadha baytuh hamidin wadhalika baytuh khalidin ibnu ammarin talibun ibnu ammarin talibun yang menjadi fokus disini ibnu ammarin dua kata pertama ibnu ammarin kemudian kalimat berikutnya wabnu yasirin tajirun wabnu yasirin tajirun anaknya si yasir adalah pedagang tajirun ibnu ammar anaknya ammar talib siswa atau mahasiswa baytul mudarrisi berikutnya baytul mudarrisi baidun wabaytul tajiri taribun rakam tisa hadha miptahu sayyaratin kemudian berikutnya aina aina miptahul bayti aina miptahul bayti nomor sepuluh min aina anta ya waladu ana man man anta man anta ya waladu jawabnya anak ibnu abbasin siapa kamu wahai anak kecil dia menjawab anak ibnu abbasin saya anaknya si abbas nomor sebelas wabnu man hua wabnu man hua ibnu itu anak man siapa hua dia dan dia anaknya siapa dan dia anaknya siapa atau kalau saya terjemahkan terlap wabnu man anaknya siapa hua dia hua ibnu khalidin hua ibnu khalidin kalimat yang menjadi pola mudok mudok ilaihi adalah ibnu khalidin kemudian rakam itna ashar nomor 12 ayna masjidu rasul illahi sallallahu aleyhi sallam ayna masjidu rasul illahi sallallahu sallam hua fil madinat il munawara hua fil madinat il munawara disini ada dua kata mudok yang berturut turut yaitu ayna masjidu itu mudok lalu rasuli mudok juga tapi dia juga menjadi mudok ilaihi nah nafaz allahi itu menjadi mudok jadi bagaimana bacanya ayna masjidu rasuli pertama menjadi mudok masjidu mudok lalu rasuli mudok ilaihi begitu pula kata rasul di di irob lagi dijelaskan kembali posisinya sebagai mudok mudok kemana kepada lafaz jalallahu allahi makanya dibaca tidak ada tanwin ayna masjidu rasul lillahi rasuli karena mudok mudok ilahi dia berbaris bawah mudok ilahi karena ada kata masjidu sebelumnya kalau kita terjemahkan menjadi dimana masjidnya rasul Allah s.a.w wa fil madinatil munawwara masjid beliau adalah di madinah berikutnya nomor empat nomor tiga belas bintu hamidin fil madrasati wa bintu muhammadin fil jamiat di bintu hamidin anak darinya hamid di madrasah sedangkan anak darinya muhammad bintu muhammadin fil jamiah kuliah di kampus nomor empat ismul mudarisi sa'idun ismul mudarisi sa'idun ini juga model mudok mudok ilahi ismul mudarisi nama guru itu adalah sa'id namanya sa'id wasmul muhamdis sedangkan nama insinyur itu ismul muhamdisi tulisannya seperti itu adalah khadidun kemudian rakam khamsata asyar nomor lima belas ammu ammuttalibi ghaniyun ammuttalibi ghaniyun ammupaman ghaniyun pamannya si mahasiswa itu atau siswa itu ghaniyun orang kaya nomor enam babul masjidi babul masjidi maktuhun pintu masjid itu terbuka wababul madrasati muglakun sedangkan pintu madrasah itu tertutup atau terkunci muglaq wababul madrasati muglakun nomor tujuh belas khalu hamilin khalu itu faman dari pihak ibu khalu kalau kata ammun itu paman dari pihak ayah sedangkan kata khalun itu paman dari pihak ibu ammun laki-laki ammatun perempuan khalun paman khalatun bibi ammun paman ammatun bibi baik berikutnya nomor 18 sayyaratu abbasin fishari sayyaratu abbasin fishari yang menjadi fokus adalah kata atau kalimat sayyaratu abbas mobilnya si abbas fishari di jalan raya nomor 19 masih pola yang sama latihan membaca dan menulis ibn man anta ibn man anta kamu anaknya siapa kamu siapa anak ibn mudarisi ibn mudarisi anaknya siapa kamu saya anaknya bapak guru ibn ibn mudarisi nomor terakhir isyurun ayna al-kalbu ayna al-kalbu huwa menggunakan kata ganti tahtasayyaratu dimana anjing itu dimana anjing anjing itu huwa tahtasayyaratu dia di bawah mobil baik berikutnya adalah akan kita diskusikan di video yang berbeda insyaallah supaya tidak terlalu panjang videonya maka latihan nomor lima enam dan tujuh delapan akan kita diskusikan sampai seterusnya ya sampai halaman tiga dua akan kita diskusikan pada video berikutnya nantafi ila hada bihada lقد nantafi bihada lقد waa liga 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 inşallah liga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh